Bismillahirrahmanirrahim Bertamu kepada tempat ribawi atau orang yang pelaku riba Adab dan kewajiban anda memberikan dia pengetahuan bahwa Allah telah mengharamkan riba Saya Alhamdulillah ketika pulang di tahun 2012 Beberapa ikhwan yang bekerja di Bang Riba di Jakarta minta kajian zuhur Saya berikan kajian Kajian bulanan Kajian bulan pertama mulai goyang mereka Bulan kedua sudah gemetar Bulan ketiga resign 23 orang dari kantor cabang riba tersebut Bulan keempat pihak RD-nya bilang tutup kajian ustad yang itu Nanti tutup bang kita jadinya Ini kewajiban kita sebagai muslim beritahu muslim yang lain Karena kemungkinan dia tidak tahu Karena dia lihat dahulu ini adalah Pekerjaan profesi yang memiliki prospek yang cerah masa depan yang aman Tapi ternyata masa depan yang paling menakutkan Karena tantangannya adalah api neraka Allah Siapa yang kembali berbuat riba Maka mereka adalah punduk neraka Yang lebih parah dari itu adalah Dengan perbuatannya ini Dia berarti perang melawan Allah Bila kalian tidak bertawabat Berarti kalian menyatakan perang melawan Allah dan Rasulnya Yang anda lawan ini ya akhi Yang kita baca dalam ayat kursi Bahwa kursi Allah itu lebih besar daripada langit dan bumi Kursi di dalam bahasa Arab bukan ini Kalau ini namanya singgah sana arsh Kursi tempat kaki Ketika Rasulullah menjelaskan Bahwa Besarnya kursi Menjelaskan menafsirkan Wasya kursi Usama wati wal al Kursi tempat kaki raja-raja Ya Kursi milik Allah itu Dibandingkan dengan alam semesta Langit dan bumi yang ada ini Langit dan bumi Bagaikan satu lingkaran dari rantai Dibuang di tengah padang yang luas Skala kecil sekali Dan perbandingan kursi dengan arsh Allah Lebih besar dari itu Lalu anda yang mau perang itu Pakai senjata apa melawan Allah yang maha besar itu Nuklir yang ada di bumi ini Semuanya dimiliki manusia Tidak akan membuat bumi ini Bergoyang gempa Tidak Ya Padahal bumi tadi Bagikan Satu lingkaran Gelang Dilemparkan Di tengah padang Siapkan senjata anda Kalau ingin berbuat riba Ya Maka ini bagian nasihat kepada teman-teman tadi Anda kan kasihan Tetangga Kerabat Orang dekat Teman sejawat Yang anda Senang dengan dia Dan mencintainya Karena Allah Ternyata sekarang Dia menjadi Musuh perang Lawan tanding Lawan Allah Bagaimana dengan makanan tadi Setelah anda nasihati kepada dia Bilang ini makanan bawa ke dalam Saya bawa makanan lebih enak dari di mobil saya Mari kita makan bareng Ini insyaAllah halal Ada Apalagi air minumnya Bawa air galon anda Taruh di sana Zam-zam sekalian Ini zam-zam saya bawa Ya Supaya kalian Cepat bersih dari Apa Image riba kalian Kalau perlu mandikan kepala kalian Agar kepala yang panas tadi Yang berisi riba Hilang ribanya Ya Mudah-mudahan ini Peringatan bagi para pelaku riba ya Segera hijrah